Intro Apakah virus itu selalu mendakutkan, menyeramkan, mematikan atau berbahaya? Dan dari mana pula asal daripada virus itu? Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe Jangan lupa tanda lonceng Kita sudah mempelajari perkembangan sistem klasifikasi dari 2, 3, 4, 5, bahkan 6 kingdom Apakah ada virus di sana? Tidak ada ya? Oke Virus berasal dari bahasa latin yang artinya virion dan bahasa Yunani disebut venom Venom atau virion itu artinya racun Oke Nah Virus merupakan benda peralihan antara benda hidup maupun benda mati Disebutlah nanti makhluk obligan Oke Ada alasan yang mengatakan Kenapa virus disebut benda mati? Karena dapat dikristalkan Dikristalkan itu berarti dia itu memadat ya Dia sendiri seperti benda mati Alasan berikutnya Dia tidak dapat melangsungkan prosesi kehidupan Kalau dia tidak berada pada organisme hidup Ya Artinya dia hidup apabila ada benda hidup yang ditumpanginya Lalu kenapa disebut makhluk hidup? Nah Karena virus itu memiliki materi genetik Dimana materi genetik berupa DNA atau virus Untuk setiap makhluk hidup punya Nah namun Ada pengecualian Kalau virus dia hanya satu saja Ya Apakah dia virus DNA Atau virus RNA? Nah sekarang ini kan lagi gempar-geparnya ya COVID-19 Coronavirus Nah dia itu tipe virus DNA kan? Atau RNA Kita lihat nanti Ya Oke Lalu alasan kedua Dikatakan virus Hibangnya benda hidup Karena dia mampu mengeluarkan Mengusungkan proses perkembangan Ya Atau perkembang biakan Oke Seperti apa perkembang biakannya? Nanti kita lihat Sejarah penemuan virus Nah Ada dua sejarah perkembangan virus yang dipakai Yang pertama sebelum ditemukannya mikroskop Siapa penemuan mikroskop? Benar ya? Anthony van Liwanko Nah Untuk sebelum penemuan mikroskop Ada nanti tokohnya Seperti Louis Pasteur Kemudian Robert Koch Bahwasannya pada saat itu Sekitar abad 19 Dia itu Banyak di sana Penyakit Penyakit cacat air Nah Lalu mereka melakukan eksperimen Tentang penyakit ini Nah Ternyata mereka mengatakan Bahwasannya ada organisme kecil Yang membuat Sejenis penyakit ini Namun pada saat itu Belum disebut kata istilah virus Kemudian Tahun 1796 Dilanjutkan oleh Edward Jenner Bahwasannya dia juga meneliti Seperti apa itu cacat air Dalam eksperimennya Dia mengambil darah Daripada si penderita Lalu dioleskan kepada orang yang sehat Dan ternyata orang yang sehat itu Bisa jadi Banyak di cacat Kemudian Penemuan virus berikutnya Setelah ditemukan yang namanya Mikroskop Nah Pertama oleh Adolf Meyer Sekitar tahun 1883 Beliau merupakan ahli botani Luarga negara Jerman Nah Dia melakukan eksperimen Mengamati bahwasannya Kenapa daun tembakau itu kuning-kuning Prosedur kerja yang dilakukannya adalah Dia mengambil daun tembakau yang kuning Lalu digerusnya Diulep Ini Ulep raya Diulep Disemprot ke tembakau yang sehat Eh lama-lama daun tembakau yang jadi kuning Dia tidak berhasil memberi nama Untuk penelitiannya ini Namun kesimpulan dia adalah Penyebab dan tembakau kuning Itu dikarenakan adanya Sejenis mikroba Bahkan ukurannya lebih kecil Dari barang petir Dan sifatnya Katanya dapat menular Nah bahwasannya Memak mikroba tersebut Penyebab patogen itu Dia seperti yang dia Di dalam daun Kemudian Materi tentang virus Dilanjutkan oleh Dmitry J. Ivanovsky Tahun 1892 Beliau juga merupakan Ahli botani Warga negara Rusia Bahwasannya si Ivanovsky ini Tertarik untuk melakukan Penelitian lanjutan Daripada Aluf Meyer Yang berkatakan Bahwasannya di tembakau itu Katanya Apa yang menyebab kuning Tembakau itu Ada sejenis Organisme kecil Seperti bakteri Nah jadi tertarik Dengan kata bakteri ini Lalu dia melanjutkan Penelitian Caranya hampir sama Dengan si Adolf Meyer Bedanya Kalau si J. Ivanovsky Dia mengambil Ekstrak daun tembakau Juga digeru Selalu disaring Dengan menggunakan Filter bakteri Atau alat penyaring bakteri Nah kan dia kan Penasaran Dia pengen mengambil Perbandingan Antara punya dia Dengan si Adolf Meyer Sebelumnya Seandainya itu Menyebabnya bakteri Kemungkinan bakteri Nanti akan tersaring Di dalam filter ini Pikiran dia Lalu bagaimana kerjanya Nah si Ivanovsky Mengambil daun kuning tembakau Lalu digerus Nah kemudian disaring Disaring menggunakan Filter bakteri Lalu hasilnya Ini dioleskan Ke daun tembakau Yang hijau Ataupun yang sehat Lama-lamaan Kuning juga Nah Ivanovsky Ini pun Masih dinyatakan gagal Dalam penelitian itu Bawasannya Dia tidak menemukan Atau tidak memberi Apa nama sebutan Benda yang membuat Daun itu tembakau Namun dia punya kesimpulan Bawasannya Penyebab Kuningnya tembakau Itu dikarenakan Ada jenis organisme Ukurannya jauh lebih kecil Daripada bakteri Kenapa? Karena masih Meloloskan diri Dari filter bakteri Artinya Daun yang sehat Lama-lama Anji Bisa juga jadi Sakit Toko berikutnya Yaitu Martinus Weberjering Sekitar tahun 1897 Atau 1898 Beliau warga negara Belanda Ahli di bidang Mikrobiologi Nah Ada lagi ahli yang baru Dua tadi Dua tokoh tadi Ahli botani Sekarang ahli Mikrobiologi Nah Si Martinus Weberjering ini Dia Dia melanjutkan Penelitian Dari Fadda Ivanovsky Bahwasannya kerjanya hampir mirip Dengan Ivanovsky Nah Tembakau Dihambil Lalu disaring Bedanya Dia menggunakan Alkohol Dalam pikiran dia Bahwasannya Saya nanti itu Bateri pasti mati Di alkohol Ya Dilakukan penelitian sama Kemudian Ekstrak daun tembakau Ya Dicampur dengan Larutan alkohol Nah Ternyata Patogen itu Tidak aktif Di alkohol Namun Dia punya kesimpulan Ya Penyebab Tembakau Tembakau Itu menunis Itu karena Patogen kecil Ya Tidak aktif Di alkohol Yang pertama Ya Yang kedua Tidak Melakukan Perkembangan Biakan Di Biakan bakteri Nah Itu yang kedua Lalu yang ketiga Patogen yang tadinya Sudah dilarutkan Atau dicampur Dengan alkohol Ternyata Bisa Melakukan Kehidupan Atau Perkembang Biakan Kembali Luar biasa Ya Nah Dia Beri kesimpulan Oh bukan Dia bukan Bakteri Patogen yang Menyebabkan Dermat Ternyata Itu kuning Bukan Bakteri Nah Diberilah Nama Virus Jadi Siapa penemuan Virus Martinus WBJR Penelitian Virus berikutnya Adalah Frederik Wettiro Ya Sekitar Tahun 1913 Sampai Dengan 1915 Warga negara Jerman Ahli Mikrobiologi Dia menyimpulkan Bahwasannya Virus itu Ternyata Tidak hanya Menyerang Tembakau Ataupun Tumbuhan Melainkan Virus itu Bisa juga Menginfeksi Organisme Lain Seperti Hewan Bakteri Ataupun Manusia Toko Virus berikutnya Adalah Felix Deherelet Sekitar Tahun 1917 Bahwasannya Dia terlebih Tertarik Agar rupanya Virus bisa Menginfeksi Bakteri Bakteri Kecil Virus Kok bisa Masih Nah Dia tertarik Disitu Nah Si Felix Ini Felix Deherelet Ini Memberi Istilah Baru Ada Namanya Bakterio Fage Bakterio Fage Bakterio Fage Nah Bakterio Fage Itu Diambil Dari Bahasa Inggris Yaitu Bakterio Dan Bahasa Lain Yaitu Pagen Pagen Artinya Memakan Jadi Virus yang Menginfeksi Atau Memakan Bakterio Toko Toko Berikut Adalah Wendel Stanley Sekitar Tahun 1935 Ya Warga Negara Amerika Ahli Di bidang Biokimia Nah Dia Yang Berhasil Menemukan Virus Yang Menginfeksi Tumbuhan Pakar Yaitu TMV Atau Tobacco Mosaic Virus Kita Lanjut Ciri-ciri Dan Struktur Tubuh Virus Kita Lihat Ciri-cirinya Dulu Virus Memiliki Ciri-ciri Seperti Berikut ini Yang Pertama Dia Tidak Memiliki Sel Ya Atau Virus Itu Aseluler Itu Dulu Yang Pertama Kedua Dia Tidak Memiliki Dinding Sel Dia Tidak Memiliki Membran Inti Dia Tidak Memiliki Inti Sel 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 Tidak Punya Apa Lagi Membran Atau Intinya Oke Dan Tidak Juga Punya Organela Sel Lalu Yang Ketiga Virus Ini Memiliki Yang Namanya Masalah Genetik Berupa DNA Saja Atau RNA Saja Ya Kalau Hanya Salah Satunya Dua-duanya Seperti Organisme Hidup Lain Ya Virus Itu Dapat Dikrestalkan Ya Dia Bisa Memadat Layaknya Benda Mati Kemudian Virus Ini Hidup Pada Benda Hidup Saja Dan Mati Pada Benda Mati Nah Itu Yang Menyebabkan Bahwasannya Virus Itu Kalau Dia Letak Benda Mati Saja Dia Tidak Langsung Hidup Disitu Tapi Dia Akan Membentuk Pelindung Tubuh Tersendiri Ya Kemudian Apabila Ada Organisme Hidup Yang Ditumpainya Dia Bisa Hidup Kembali Namun Tidak Semuanya Memiliki Kemampuan Yang Sama Ya Nah Berikutnya Virus Ini Memiliki Bentuk Bentuk Ada Seperti Bulat Ada Seperti Batangan Silindris Ada Bentuk Oval Poligonal Kemudian Ada Bentuk Ciri Berikutnya Tubuh Virus Itu Sangat Kecil Atau Mikroskopis Dalam Satuan Nanometer Pada Umumnya Biasanya Antara 25 Hingga 300 Nanometer Kemudian Virus Yang Terkecil Itu Adalah Popolio Virus Dan Virus Yang Terbesar Yaitu TMV Atau Tobacco Mosaic Virus Ciri Berikutnya Virus Itu Tidak Aktif Di Dalam Alkohol Dan Tidak Mati Dengan Antibiotik Berikut Virus Itu Hidup Pada Optimalnya Itu Antara pH 5,0 Hingga 9,0 Dan Virus Merupakan Mahluk Obligat Atau Benda Peralian Antara Benda Mati Dan Benda Berikutnya Struktur Tubuh Virus Struktur Tubuh Virus Terdiri Dari Kepala Bagian Tubuh Isi Badannya Dari Leng Hingga Badannya Kemudian Ada Serahut Eko Atau Lembek Nasarnya Kepala Virus Nanti Berbentuk Koligonal Seperti Segi 6 Atau Segi 8 Di Dalamnya Mengandung Materi Genetik Berupa DNA Sajal Ataupun RNA Saja Dan Diselubungi Oleh Namanya Capsid Lalu Kumpulan Protein Capsid Itu Nanti Akan Membentuk Capsomer Ada pun Fungsi Capsid Yaitu Sebagai Pelinu Asam Nuklear Kemudian Sebagai Reseptor Virus Ketika Akan Menginfeksi Sel Inang Atau Hospes Dan Penghasil Protein Enzim Lisojim Untuk Menembus Membran Sel Inang Capsid Yang Berisi Asam Nuklear Materi Genetik Disebut Nanti Nukleokapsid Selain protein Di dalam tubuh Virus Terdapat Karbohidrat Selain protein Di dalam tubuh Virus Terdapat Turunan Daripada Karbohidrat Sejenis Glikoprotein Selain protein Dan karbohidrat Juga memiliki Yang namanya Lemak Dalam bentuk Lipoprotein Ada Gabungan Lipid Dan lemak Lipid Lemak Dan protein Lipoprotein Ini nanti Yang akan Membentuk Penelit Tubuhnya Pada saat Dia Berada Pada kondisi Yang tidak Dienginkan Akan Membentuk Kapsul Bagi berikutnya Adalah Bagian tubuh Virus Ya Atau Bagian Isi Tubuh Dari Lair Nyesu Badan Juga Mengandung Materi Genetik Ya Ingat Hanya Satu Materi Genetik Disini Kemudian Ada Srabut Ekor Dimana Srabut Ekor Menyatu Ke Lempeng Dasar Atau Badan Badan Daripada Virus Itu Dan Biasanya Srabut Ekor Berjumlah 6 Di Bagian Lempeng Atau Bagian Dasar Pada Virus Itu Nanti Terdapat Jaluk Infeksinya Nah Inilah Nanti Yang Digunakan Itu Menginjeksi Serkina Untuk Beberapa Jenis Virus Ada Yang Memiliki Sampul Atau Envelope Yakni Labisan Tambahan Nukleokapsid Yang Melindungi Dan Membantu Virus Memasuki Hospes Dimana Sampul Virus Tersebut Mengandung Protein Dan Pospolipid Yakni Milik Daripada Inang Atau Hospes Lalu Protein Dan Glikoprotein Yang Dimiliki Oleh Virus Mari Kita Lihat Bagian Bagian Virus Bakterio Faktor Berikut Di Bagian Kepala Ada Kapsid Nanti Di Dalam Ada Bateri Genetik DNA Lalu Ada Leher Selubung Ekor Papan Dasar Kemudian Serabut Ekor D D D D D D D D D Terima kasih.